Hai Yesus Ruput eh susu dewegan Mari minum Bismillahirrahmanirrahim melek-melek guys yang ini enak banget ya manis tegar guys segelas dua sedotan aja tapi itu kelapanya itu satu tuh guys airnya banyak banget sih karena aku minta yang masih muda banget maknyos sedulnya nih bapak aku lagi berhenti dulu pengen kamar mandi dan karena udaranya juga panas-panas pakai banget guys jadi berhenti di pinggir jalan ini kita mau minum sebelumnya kita mau minum es tegang di samping juga ada yang pengen makan mie ayam ya man kelapa saya satu ayun usah ini eh kok ini oh bapak ini mah enggak dikasih apa-apa kan ori enggak 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 menaksir kakak ruput segede kakak ruput segede piring guys easy day a bapak satu lagi anu itu anu muda anu muda anu lubat sayan panas-panas begini deh makan minum air kelapa tuh panas-panas begitu bagus untuk menghindari dehidrasi di dunia panas-panas dan aku juga es degan pake susu biasanya aku kan minumnya es degan itu yang ori ya karena melihat pada minumnya pake susu jadi aku pengen judulnya mah kuliner dadakan di pinggir jalan guys dengan menu degan sama mie ayam mantap dan itu bapak aku aduh enggak keluar-keluar dari kamar mandi guys karena kan dia asupan makannya itu enggak ada ya jadi kemungkinan mulut-mulut gimana gitu kasihan di lama kuliner kuliner apa namanya ini dimana lokasinya kawasan industri jalan baru kawasan guys guys biasanya disini itu digunakan buat calur mudik berarti nombolan tuh bagaimana rasanya kalau penampakannya sih meyakinkan bagaimana suara suara sama bumbunya kayak orang hajatan jadi bumbu rempah pakainya sebenarnya itu niatnya cari makan itu nasi berhubung kita tadi pesan dua satunya tidak ada yang memakan rumah kok rasanya angkat dong mangkoknya nah begitu wah rasanya gimana enak katanya guys padahal sebenarnya aku tuh lapar cuman aku pengen makan nasi kemarin malam makan misi sekarang makan lagi ngeblok pekat nah ini yang jadi aku pengen aku pengen beli kerupuknya aja nanti pulang bisa gede-gede naun tuh guys kalau pada weganya guys masih baby banget itu sampai tumut tumut guys makan the wegan bismillah manis manisnya tuh alami ya tanpa gula masya Allah ini sebenarnya tanpa pakai susu pun ini udah manis banget ini model-model begini kelapa yang begini yang banyak minatnya buat di kpkp cuman kita tidak bisa memilih dalam seperti apa ini besar ini sayur nangkanya gak ada guys habis ini dalam dua pakai dua eko dibungkus tenang ke dibungkus eko dibungkus maturan aki-aki di mobil gue pakai sama aku sambalnya banyak in oke oh ini pakai sambal bawa rendang rendangnya berapa ini menu aku ini yang satu lagi sama rendang juga cuman dikasih telur dadar yang dua telur dadar satu aja satu dibungkus teteh dibungkus pakai menunya sama ya cuman minta dibungkus lagi nasinya secuap aja sama bergedir satu yang sakit buat sekarang iya masih sesuap aja kebanyakan sendok enggak apa-apa segini ada sama pergedir aja satu yang satunya menunya kayak tadi ini masih ada yang nunggu seperti ya mau dan maunya itu sama bebedil aja guys disuapi sama Kakang Prabu guys yang punya wilayah Bekasi jadi aku makan enjoy aja ini bersama yang punya wilayah ini yang paling ganteng ini bontotnya boneng tuh lagi makan padang tuh bontot umum temenin aku makan ya guys ini ada rendang nah ini guys yang namanya telur dadar padang bisa segemuk ini guys Bagaimana resepnya intik di my YouTube Mari makan aku mulai dari telur dadarnya guys bismillahirrahmanirrahim ini telurnya masih krispih banget nih karena kan jam makan siang lho krispih banget loh ini aku cobain kupuk yang gemuk juga guys menunya gemuk-gemuk kayak aku cuman ini bukan kupuk ya kayak semacam opak nih ini pakai konekin ada di dalamnya jadi waspada 42 krupuk nih guys kalau menurut dokternya sama dengan satu pilih nasi nah ini kan aku makan satu pilih nasi berarti ambil kupuknya setengah aja bongkar menurut dan juga ini dan singgungnya wow mari makan guys ini rendah kalian ini cocok banget dengan selera aku guys karena menunya itu ya masakannya tidak terlalu kuat rasanya tapi kalau menurut bapak aku mah nggak kepake maksudnya tuh dari garamnya apa tuh nggak terlalu nyenang oleh ada yang dihargurus hampir mirip begini ya yaitu di daerah ini bisa dipancuh yang sebelah utara yang pas pulang dari Udah Mayu pernah beli makan jenisnya sama deh loh rasanya tidak terlalu pagin beda yang bapak aku sering makan di alpurkan itu terlalu tajam peningkulannya benar-benar iya ini juga iya 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 dari yang di Batam ya sama Belbarat Jakarta juga kayaknya kayaknya rumah makan padang itu emang nasinya model-model begini bukan nasi Sunda yang diakel yang pulang makan sama daun singgungnya aja gitu sama sambal udah enak Riani 15 judulnya mak hari ini tuh minum jawaban di perempatan makan padangnya disini nah jauh dengan menikmati menu ini lagi tuh muti ke daerah Nana Ibu ini Bu jauh ada perlu aja Cikarang Barat guys ini tuh rumah makanya Ampera Minang guys udah namanya aja udah paham ini padang punya dan dari beberapa kuliner ya yang sudah aku cobain untuk padang ini guys menu padang ini tuh the best the best banget maksudnya juga gak sayang-sayang banyak ya penyang penyang tapi gak mau lepas karena enak ini kalau bapak aku sehat kalau bapak aku sehat terus makan disini mesti bilang itu enaknya biak karet itu kan sedih gua bapak aku kalau makanan enak bilangnya biak karet enak gak ada buahnya mantap mantap penyang ini bel bikin lagi oke 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 Terima kasih. Terima kasih.